Di video kita kali ini, gue akan membahas mengenai profitan Ghost Hunter di tahun 2024 Gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke videonya Oke temen-temen, kembali lagi bersama gue Steven Ten dan di game Grotopia Di video Grotopia kita kali ini, seperti yang tadi judul dan di thumbnail video ini temen-temen Gue akan memperlihatkan kalian lagi ya, profit dari Ghost Hunter di tahun 2024 ini Tapi yang membedakan dari video ini dan sebelum-sebelumnya temen-temen ya Dari tahun 2023 dan 2020 sebelumnya temen-temen Gue akan mencoba nih, lebih dari yang kemarin guys ya Kalau kemarin gue mencoba ya cuma ratusan doang Sekarang gue akan mencoba seribu Ghost Jar juga temen-temen Kita bakal lihat kira-kira profitnya berapa sih dalam profitan Ghost Hunter ini Gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke videonya Dan sekarang ini gue sudah ada di world gue ini Dan tadi gue habis membeli Ghost Jar temen-temen Dan seperti yang tadi gue bilang di awal video gue itu membeli seribu Ghost Jar Dan akan kita pakai di video kita kali ini ya temen-temen ya Untuk membedakan video yang tahun ini sama video tahun sebelumnya Nah tahun sebelumnya itu kalau gak usah gue cuma cobain beberapa ratus jar aja temen-temen Dan ya kita bakal cobain sini habisin seribu Ghost Jar dan kira-kira profitnya berapa Dan tentunya mungkin ya mungkin profitnya bakal beda sama yang video yang kemarin temen-temen Atau video yang tahun sebelumnya Karena pasti perbedaan harga juga ya Mengenai perbedaan harga Ghost Jar atau seednya dan yang sebagainya gitu temen-temen Nanti bakal kita bahas lah pokoknya semuanya Dan disini gue juga sudah menggunakan item-itemnya temen-temen Ada disini ada neutron gun Terus neutron pack Dan kacamatanya untuk melihat setan-setannya guys ya Spectral Google sini temen-temen Jadi ya gak usah lama-lama lagi kita akan langsung aja mencari setan dan menghabiskan seribu Ghost Jar ini temen-temen Sebelum kita mulai profitan menghabiskan seribu Ghost Jar tadi temen-temen Gue mau kasih tau dulu kalian Buat kalian yang pengen ikutin atau menjadi Ghost Hunter bisa langsung aja Gue udah pernah juga buat video tutorial menjadi Ghost Hunter guys ya di Growtopia ini Kalian bisa tonton aja linknya bakal gue taruh di deskripsi di bawah temen-temen Dan buat kalian semua yang sedang mencari world-world ya Kira-kira bingung pengen cari Ghost dimana di world mana Kami bisa ikutin aja atau kalian bisa lihat aja nih di tampilan layar kalian sekarang Gue bakal tunjukin beberapa world yang bagus ya untuk mencari Ghost ya temen-temen Oke gak usah lama-lama lagi kita akan langsung aja Gue bakal habisin dulu seribu Ghost Jar tadi temen-temen ya Dan sekarang ini setelah seharian ya gue menghabiskan seribu Ghost Jar Ternom bener-bener seharian gue habisin itu Jadi disini udah selesai ya gue mendapatkan disini kita lihat bareng-bareng Seed Ghost Jar nya itu 265 Ghost Jar Seed Dan untuk G.I.J. nya kita mendapatkan 1035 Ghost Injar temen-temen ya Oke disini kita cek harga dulu guys Disini kita akan cek harga dulu dari Discord Ihemo Disini kita lihat banyak banget orang yang jual G.I.J. itu 200 per 28 atau gak 200 per 30 WL temen-temen Jadi untuk harga G.I.J. itu dan untuk Seed Jar kita cek bareng-bareng Seed Jar kita lihat Oke kita cek yang 200 per berapa aja ya Misalnya kayak gini Kita lihat disini banyak orang yang jual 200 per 238 guys ya Atau juga mungkin ya sekitar 100 gitu temen-temen ya 200 per 238 WL atau 200 per 235 WL Jadi ya mungkin gak usah lama-lama lagi temen-temen Gue bakal langsung aja promosiin Pergi ke World by JAR atau by G.I.J. Dan juga promosiin di Discord Ihemo temen-temen Dan kita jualin dan kita lihat dulu Hasilnya berapa temen-temen Nanti modal gue itu 4DL dan kita lihat nanti Berapa hasil yang kita dapetin temen-temen ya Oke temen-temen Kita sudah selesai ya menjual semuanya Dan disini ada 4DL dan 54W Ini apa sih? Nah kita langsung lihat aja guys ya Kita baca di buku ini Jadi tadi gue itu berhasil menjual ya Seed Jar kita itu punya 265 Dan total itu kita dapet 311 WL Gue jual di RAT 1,175 Dan 65-nya ini kalau gak usah tadi Gue jual 76 WL temen-temen ya Jadi tinggal tambahin aja Untuk 200 Seed Jar tadi Gue jual di 200 per 235 WL temen-temen Dan laku ya Dan untuk G.I.J. Disini ada 1035 Dan ini menurut gue cukup Agak sulit ya jual di 228 WL temen-temen Karena gue tadi promosiin di Wordnya 200 per 28 itu Ya agak banyak lah pesaingnya gitu temen-temen Jadi disini butuh effort juga sedikit Untuk menjual G.I.J. ini Tadi gue itu berhasil menjual Di 200 per 28 WL Dan sisanya itu ada 35 G.I.J. itu Gue jual di 3 WL Biar cepet temen-temen ya Jadi kita mendapatkan Dari 1035 itu dapet 143 WL Dan disini kita tambahin aja 311 tambah 143 ya Dari hasil G.I.J. dan Seed Jar tadi Jadi kita mendapatkan 454 WL Nah untuk profit bersih ini Tinggal dikurangin aja sama modal sebelumnya Nah modal kita itu Membeli ghost jar itu 4 DL Jadi tinggal dikurangin Kurang 400 Jadi profit bersih 54 WL profit bersih ya temen-temen Dan apakah worth it Ya selama seharian Gue ngabisin 1000 ghost jar Apalagi sekarang Growtopia itu Lagi nge-lag-lagnya guys ya Pas gue record ini Worth-worth itu Kayak entering worth terus Jadi nge-lag banget temen-temen ya Itu yang memperlambat Gue dalam proses Buat video ini Atau proses Menjadi gue santri ya temen-temen Apakah profit Atau worth it Temen-temen ya Kalau misalnya dibilang worth it Atau enggak Seharian gue kerja 54 WL itu Enggak worth it sama sekali temen-temen ya Gue mending Jadi trader Atau jadi profit trader ya temen-temen Yang dimana Tinggal nunggu Sabar dikit Bisa Menghasilkan lebih banyak Mungkin temen-temen ya Kalau misalnya Gue menjadi profiter gitu temen-temen Atau gue BFG Mungkin lebih bagus lagi temen-temen ya Kalau misalnya gue pikir-pikir gitu temen-temen Daripada gue santer Tapi ya ini Balik lagi ke kalian masing-masing Menurut kalian gimana Gue ini kerja Ya bener-bener seharian Apalagi Cyber Growthopia Lagi parah banget temen-temen ya Lagi bener-bener jelek banget Gue kemarin main Nge-lag-nge-lag banget temen-temen Untuk mendapatkan Ghost gitu temen-temen Jadi Menurut gue pribadi Modalnya 4DL Profit bersihnya 54 WL doang Dan gue mau gabiskan 1000 Ghost Jar Itu tidak worth it Menurut gue pribadi temen-temen ya Oke Mungkin cukup sekian dulu Untuk video kita kali ini Kalau misalnya kalian suka dengan video ini Jangan lupa dipecat Untuk tombol like Subscribe dan share-nya Dan sampai jumpa lagi Di next video Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax